assalamualaikum salam sehat bro kali ini saya akan membahas elektronika dasar kembali yaitu cara membuat resistor di atas tengah watt misalkan 1 watt 2 watt 5 watt atau 10 watt dengan menggunakan resistor tengah watt atau seperempat watt kenapa permintaannya seperti itu karena resistor tengah 10W dan seperempat watt yang banyak di pasaran oke sebelumnya saya tunjukkan dahulu bentuk-bentuk resistor kalian perhatikan ukurannya mulai dari 1 per 8 sampai 5 watt Oke kemudian akan saya tunjukkan kenapa dibutuhkan resistor dengan daya berbeda kita contohkan saja misalkan kita ingin menyalakan LED jadi sederhananya seperti ini kalian perhatikan disini ada besar arus i ini resistor kemudian ini tegangan oke ini tegangan sumber kemudian disini ada tegangan kita tulis saja V jadi ini tegangan di R V dan arus di R jadi untuk menghitung daya pada resistor kalian menggunakan rumus dasar saja yaitu daya sama dengan V kali jadi besar daya di resistor yaitu besara tegangan pada resistor dan besarnya arus pada resistor pahamnya bro ini rumus dasar Oke kemudian bila dalam perhitungan kalian mendapatkan menggunakan R1.4 W cukup tapi tidak ada ukurannya kalian bisa menggunakan resursus setengah Watt atau satu Watt jadi lebih besar daya yang digunakan pada resistor boleh asal jangan lebih kecil sampai di sini paham ya Bro kemudian biasanya untuk resistor di atas satu Watt biasanya bentuknya bermacam-macam bisa kalian lihat ada bentuknya dalam gulungan kawat di dalamnya jadi tergantung bahannya bisa juga kapur atau aluminium kemudian yang umum lagi biasanya resistor bila sudah di atas 5 Watt ukurannya tertulis seperti ini 5 Watt 7,5 Ohm atau seperti ini terlihat ini biasa saya gunakan untuk airsun atau deteksi arus ini nilainya 0,01 Ohm 5 Watt sebelum lanjut ke cara pembuatan resistor daya besar kit saya terangkan dahulu rumus dasar resistor Oke saya gambar seperti ini saja ini resistor lambangnya seperti ini R kemudian misalkan kita paralel Oke saya paralel seperti ini kemudian kita hitung R nilai barunya misalkan ini R1 R2 jadi rumusnya R sama dengan R1 dikali R2 dibagi R1 ditambah R2 Oke misalkan R di sini menggunakan sama-sama 10 Ohm jadi bila di paralel kalian perhatikan 10 dikali 10 dibagi 10 ditambah 10 ini didapat 100 dibagi 20 didapat 5 Ohm Oke paham bro kemudian bila kita paralel tiga buah seperti ini ini R1 R2 R3 cara menghitungnya sama dengan menggunakan rumus ini hanya saja satu persatu pertama kalian paralel dahulu R1 kalian paralel dengan R2 bila nilainya sama 10 Ohm ini masing-masing 10 Ohm maka didapat R1 paralel dua sebesar 5 Ohm kemudian kita paralel lagi ini kita sebut saja R1 B jadi R baru disini R sama dengan R1 B dikali R3 dibagi R1 B dikali tambah R3 ini R1 B5 Ohm dikali 10 dibagi 5 ditambah 10 ini R2 ini 50 dibagi 15 didapat 3,3 Ohm Oke sampai sini paham ya Bro jadi kesimpulan dari rumus ini bila nilainya sama bila kalian paralel tinggal kalian bagi saja misalkan ini 10 Ohm bila di paralel nilainya 10 dibagi 2 didapat 5 Ohm bila 3 dibagi 3 jadi 10 Ohm dibagi 3 nilainya 3,3 paham ya Bro ini untuk teori dasar seri paralel jadi jangan bingung lagi menggunakan rumus ini Oke kemudian saya mengacu untuk permintaan kemarin ada permintaan untuk membuat resistor 1 Mega Ohm 1 Watt sedangkan yang ada di pasaran nilainya 1 Mega Ohm 1 per 4 Watt ini pertanyaan terakhir saya kemarin yang saya dapatkan bagaimana cara membuatnya Hai bagaimana cara membuatnya Oke kita hitung aja karena dia butuhkan satu Watt yang ada seperempat Watt jadi kita harus memparalel empat buah dengan rumus yang sebelumnya jadi untuk mendapatkan nilai 1 Mega 1 Watt maka kita paralel berapa banyak paralelnya yaitu satu Watt dibagi seperempat Watt ini didapat empat buah jadi kita paralel empat buah seperti ini kalian lihat dengan memparalel empat buah ini kita sudah mendapatkan daya satu Watt jadi seperempat Watt kesini seperempat Watt kesini seperempat Watt kesini seperempat Watt kesini dengan nilai resistansi karena kita membutuhkan total R1 Mega Ohm maka R saya sebut saja R1 sampai R4 kita butuhkan R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R4 sama dengan 1 Mega dikali 4 sama dengan 4 Mega Ohm kemudian menjadi pertanyaan yang ada resistornya hanya 1 Mega Ohm per 4 Watt sedangkan ini dalam perhitungan kita harus menggunakan 4 Mega caranya masing-masing R1 ini kalian seri dahulu seperti ini 4 buah dengan nilai 1 Mega 1 Mega ini 1 Mega ini 1 Mega jadi ini total 4 Mega Ohm jadi masing-masing ini kalian paralel empat buah dengan cara ini maka didapat nilai 1 Mega Ohm 1 Watt paham ya Bro ya Bro Terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton ampun